Tiga hal yang menarik dari saya itu adalah selalu berpositif thinking, pekerja keras, dan orientasi ke depan. Hal terbaik dari seorang enak, disiplin, cantik, dan menyenangkan. Hidup terbaik menurut saya itu adalah bisa memenuhi seluruh kebutuhan keluarga dan bisa membahagiakan mereka semuanya. Nasihat terbaik yang pernah saya dapetin saat ada seseorang yang bilang, enak kamu bisa melakukan lebih baik daripada ini. Dan nasihat terburuknya adalah jangan menikah sama Dana. Nasihat terbaik yang pernah saya terima itu adalah ketika orang tua memberikan kebebasan kepada saya untuk menentukan hidup seperti apa yang saya inginkan. Dan nasihat yang terburuk yang pernah saya terima itu adalah ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak cocok berbisnis dan hanya lebih cocok itu bekerja di dunia IT. Hal yang mungkin di luar pemikiran orang-orang pada biasanya, yang menurut mereka itu hal tergila yang enak pernah lakukan adalah saat enak tidak mengambil kesempatan untuk menjadi pramugari di Qatar. Seperti yang kita tauin ya, jadi pramugari internasional pasti itu semua cita-cita seluruh pramugari di dunia ini. Tapi enak gak ambil kesempatan itu, malah memberanikan diri untuk memulai semuanya dari nol berbisnis bareng sama Danang. Dan memutuskan untuk menikah sama Danang, tinggal di satu kota, tinggal di Bali aja. Dan akhirnya keputusan yang kami rasa meragukan di beberapa tahun yang lalu sekarang berbuah manis. Kami gak cuma punya penghasilan yang cukup besar setiap bulannya, tapi juga punya waktu yang jauh lebih banyak bareng sama keluarga dan orang sayangan. Yang menginspirasi saya dalam hidup itu adalah ibu saya. Jadi, kenapa ibu saya? Karena terinspirasi dari kerja kerasnya selama ini. Karena saya melihat dari kecil sampai sekarang itu kerja kerasnya itu seperti apa. Jadi, saya terinspirasi karena harus berjuang. Karena ibu saya itu sangat berjuang untuk keluarganya. Jadi, saya terinspirasi dari sana untuk berjuang terus untuk keluarganya. 10 tahun bekerja di dunia airlines membuat Ena tahu banget bagaimana rasanya punya penghasilan puluhan juta setiap bulan, tapi jauh dari keluarga. Momen-momen terpenting kayak lebaran, ulang tahun mama, ulang tahun adik. Itu jarang banget bisa Ena nikmatin kumpul bareng sama keluarga. Jadi, itulah kenapa sih alasannya akhirnya melirik peluang untuk menghasilkan dan juga memiliki waktu yang lebih banyak. Perbedaan kehidupan Ena dulu sebelum berbisnis sama sekarang itu berbeda dan jauh lebih bermanfaat waktu Ena sekarang. Kalau dulu waktu libur hanya digunakan untuk ke mall, nyalon, melakukan hal yang gak penting. Kalau sekarang benar-benar saat libur itu, waktu itu digunakan untuk membina jaringan, membuat tim itu jadi lebih bersemangat, jadi lebih tahu tentang apa itu oriflame. Dan hal terbaiknya, passion Ena di dunia make up ini bisa disalurkan. Karena kalau dulu make up cuma untuk diri sendiri, sekarang bisa sedikit men-share ilmu make up untuk orang-orang yang mungkin belum tahu tentang make up sendiri itu tuh kayak gimana. Kehidupan saya waktu sebelum memutuskan untuk berbisnis itu adalah ketika waktu libur, itu dipakai untuk males-malesan, tidur-tiduran, dan tidak melakukan kegiatan yang produktif. Tapi ketika saya sudah memutuskan untuk berbisnis, itu kehidupan jauh lebih berbeda, jauh lebih bermanfaat, karena ada hal yang harus dikerjakan setiap harinya supaya setiap harinya itu bisa bermanfaat. Kalau Ena sih pengennya nih sekarang ini, ngerasa ini namanya salju, dan juga pastinya pengen banget naik haji berdua sama dana. Tempat yang pengen banget dikunjungi itu adalah sudah pasti dong pengen naik haji sama istri, sama keluarga juga, dan ada tempat lainnya itu pantai, jadi daerah pantai yang dimana di sana bisa naik sepeda bebas, terus kemudian bisa snorkeling, bisa menyelam dan menikmati keindahan alam bawah laut. Yang paling menyenangkan dari apa yang kami lakukan sekarang ini saat setiap hari, hampir setiap bulan dapet laporan dari para partner-partner kami di seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri juga, bonusnya sudah sampai ke angka 10 juta setiap bulan, bonusnya sudah sampai di angka 20 juta setiap bulan, bonusnya sudah sampai di angka 30 juta setiap bulan. Jadi ternyata apa yang kami lakukan gak cuma membawa perubahan lebih baik ke hidup kami dan keluarga kami, tapi juga untuk semua orang yang ada di jaringan. Satu ungkapan yang mungkin bisa jadi prinsip hidup saya itu adalah ketika kamu memutuskan sesuatu, jangan pernah ragu dengan keputusan tersebut. Satu quotes yang enak percaya banget adalah life begins out of your comfort zone. Berani meninggalkan zona nyaman sebenarnya untuk membuat kehidupan dengan zona yang jauh lebih nyaman.